Assalamualaikum dan salam sejahtera Jumpa lagi di channel youtube Radna Sariah Rahab Dalam pembelajaran tematik Di kelas 2 SD dan MI Jangan lupa ya Like, share, komen And subscribe-nya Terima kasih Selamat pagi anak-anak semua Apa kabar kalian hari ini Jumpa lagi ya Dengan Ibu Radna Di tema 3 Tugasku sebagai umat beragama Pembelajaran 1 Budaya tolong menolong Untuk kelas 2 SD dan MI Sebelum memulai pembelajaran Sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya Agar pembelajaran berjalan lancar Dan bermanfaat untuk kita semua Dan kita semua Dalam lindungan Tuhan yang maesah Dan selalu diberi kesehatan Dan untuk menjaga kesehatan Jangan lupa juga terapkan 5 M Yaitu Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Dan menjaga kerumunan Membatasi mobilitasmu Di setiap kegiatanmu sehari-hari Tujuan dari pembelajaran ini adalah Dengan mengamati gambar Kegiatan tolong menolong yang disajikan Siswa mampu memahami isi teks Mampu menemukan kosa kata Dan menemukan makna kosa kata Berkaitan dengan kehidupan budaya Dengan teks yang disajikan Siswa mampu menentukan nilai Sekelompok pecahan uang Serta menukar nilai sekelompok pecahan uang Dengan sekelompok pecahan uang lain yang setara Dengan teks yang disajikan Siswa mampu memahami gambar imajinasi Dan mampu menggambar-gambar imajinasi Yuk kita mulai pembelajaran Bagaimana cara kalian mengucap salam Sesuai agama kalian Dayu mengangkat tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Beni mengangkat tangan Semoga Tuhan memberkati Nah Mada mengangkat tangan Hom swastia suma Dan sebagainya ya Nah itulah Keragaman umat beragama Yang ada di Indonesia ya Ayo mengamati Setiap siswa memiliki agama yang berbeda Mereka memiliki tata cara yang berbeda Dalam menjalankan ibadahnya Walaupun berbeda Mereka saling menghormati Setiap siswa Bebas menjalankan agamanya Antara umat beragama Dilarang memaksakan kehendak Tugas siswa Menjaga kerukunan Antara umat beragama Nah kita mulai pembelajaran Yaitu Daya tolong menolong Kalian perhatikan gambar Di sampingnya ini ya Ini ada Dayu dan teman-temannya Mengumpulkan uang Iya uang sumbangan Seikhlasnya berapa saja Untuk membantu korban Banjir ya Nah kita baca ya Tekstnya Dan kalian boleh menyimak Dan mengikutinya Hari ini Siti belajar dengan ceria Siti bersama teman-teman Berdoa Dan memberi salam Kepada ibu guru Ibu guru menyampaikan pengumuman Pengumuman itu Berisi berita tentang banjir Di lingkungan sekolah Seluruh siswa Ikut membantu Mereka Mengumpulkan uang sumbangan Sumbangan dari siswa Dikumpulkan setiap kelas Kemudian Dari setiap kelas dikumpulkan Untuk disalurkan Seluruh siswa merasa senang Dapat membantu korban banjir Apakah kalian pernah membantu korban banjir? Ya pasti pernah ya Memberikan sumbangan Ayo mencari informasi Tentang budaya tolong menolong Apakah budaya tolong menolong itu Artinya membantu untuk Meringankan beban Penderitaan Kesukaran Dan sebagainya ya Apakah banjir itu Artinya peristiwa terbenamnya daratan Yang biasanya kering Karena volume air meningkat Apakah sumbangan itu Sumbangan artinya Pemberian sebagai bantuan Nah Kita sudah mendapatkan Kosa kata dalam Tekst tadi Yaitu tiga ya Budaya tolong menolong Banjir dan sumbangan Berserta artinya Atau maknanya Jika kalian menemukan lagi Kosa kata yang lainnya Itu akan lebih baik lagi Dan kalian cari arti Dan maknanya Ayo berdiskusi Diskusikan dengan temanmu Tentang gambar Di bawah ini Kalian lihat ya Ini di suatu desa Hujannya lebat sekali Dan lama ya Nah lihat tuh hujannya ya Kemudian Terjadilah Air yang Menumpuk Di yang biasanya Tempatnya kering ya Deras Nah namanya ini Banjir ya Anak-anak Nah warga Mengungsi Ke desa ya Tidak banjir nih Kelihatannya mereka Membawa Alat-alat secukupnya ya Mereka menuju Tempat yang lebih tinggi Atau desa Yang tidak banjir Siti dan teman-temannya Memberikan Bantuan Sumbangan Untuk Penderitaan Mengeringankan Penderitaan korban banjir Kemudian Udin Menyerahkannya Kepada Pak ketua RT Untuk disalurkan Nah Anak-anak Nanti Anak-anak Lihat ini Gambarnya Anak-anak Perhatikan ya Nah ini Gambar pertama Gambar kedua Ketiga Dan keempat Tulislah cerita Pada kotak berikut Berdasarkan Gambar tersebut ya Nah Kalian ceritakan Gambar tersebut Kalian bisa melihat Urutan ceritanya Berdasarkan Urutan gambar yang tadi ya Nah ini Ada contoh Dari bu guru Pada suatu hari Terdapat desa Yang bernama Desa lenggam Di desa tersebut Sedang mengalami Cuaca yang buruk Hujan lebat Sedang melanda Desa tersebut Sehingga Terjadilah banjir Di Desa langgam Rumah warga Banyak yang Terendam banjir Mereka Mengungsi Di salah satu Desa yang Tidak terkena Banjir Benny Dan teman-teman Ingin membantu Mereka yang Sedang mengungsi Benny Dan teman-teman Mengumpulkan Sejumlah Uang Untuk disumbangkan Setelah itu Mereka menyerahkan Bantuan tersebut Kepada Pengungsi Nah inilah Ceritanya Contohnya Hasil diskusi Kita ya Dari bu guru Contohnya ini Nah jika Kalian Bisa Membuat Dengan Kata-kata Kalian sendiri Kalimat Kalian sendiri Berdasarkan Gambar Yang tadi Lebih baik Lagi Hasil Sumbangan Dari siswa Terdapat Berbagai Cahan Uang Siti Dan teman-teman Mengelompokkan Mata Uang Setiap Kelompok Bernilai Sama ya Nah ini Setiap Kelompok Di atas Bernilai 500 Rupiah Kita lihat Ini Satu Keping Uang 100 Dua Keping Uang 200 Rupiah 200 Rupiah Tambah 200 400 Tambah 300 Rupiah Menjadi 500 Rupiah Wah nilainya sama Ini 500 Coba yang sebelahnya 100 Rupiah 200 Rupiah 300 Rupiah Ditambah 200 Rupiah 500 Juga ya 3 Keping Uang Seratusan Ditambah 1 Keping Uang Dua Ratusan Nah ini Uang ratusannya Ada berapa ini Ratus Dua ratus Tiga ratus Tiga ratus Rupiah Lima ratus Berarti ini Lima ratus Nah ini juga Lima ratus Dia hanya Satu kepingnya Uang logamnya Nah anak-anak bagaimana Anak-anak tahu Jumlahnya segitu Kalian jumlahkan ya Setiap kepingnya ini Kalian jumlahkan Nanti kalian tahu Bahwa ini adalah Jumlahnya semua Lima ratus Bisa kalian buktikan ya Nah pasangkanlah Pecahan uang berikut Yang memiliki nilai yang sama Kita lihat dulu Gambar pertama ini Ada berapa keping uangnya Empat Terus Berapa jumlahnya Jumlah rupiah Setiap keping Seratus rupiah Seratus Dua ratus Tiga ratus Empat ratus Kita beralih ke gambar yang diseberangnya Coba Mana yang setara ya Dengan Empat ratus Ini Ini tambah Dua ratus Tambah dua ratus Empat ratus Tambah dua ratus Enam ratus Oh tidak ya Dua ratus Tambah dua ratus Empat ratus Nah ini baru temannya Ini setara ya Nah tarif Garis ini Tersebut ya Nah seperti ini Ini kalian jumlahkan dulu Dua Tiga keping Uang dua ratusan Dua ratus Tambah dua ratus Tambah dua ratus Ya menjadi enam ratus Kalian cari disini Yang mana enam ratus Ini Ini Dua ratus Tampah dua ratus Empat ratus Dua ratus Tampah dua ratus Enam ratus Empat ratus Tambah dua Enam ratus Tambah Seratus Tujuh ratus Tidak ya Coba lihat Ini Ini satu keping uang Lima ratusannya Lima ratus rupiah Ditambah Seratus rupiah Menjadi enam ratus Oh iya Ini temannya ini Tarik garis Kesini ya Dan nomor tiga adalah Seratus Dua ratus Tiga ratus Mana yang cari Tiga ratus Dia yang bawa kalian tarik kesini ya Ini Lima ratus Satu keping uang lima ratusan Ditambah satu keping uang dua ratusan Menjadi Ya Tujuh ratus Pintar anak-anak Tinggal yang belum kepilih Yang atas Berarti dia ke bagian atas Nah Nanti kalian kerjakan ya Budaya tolong menolong Sangat penting Siti bersama Beberapa teman dan ibu guru Memberikan bantuan Kepada korban banjir Nah Kalian lihat ya Suasana banjir Kita turut Turut Menderita ya Turut Merasakan penderitaan Para korban banjir Rumah mereka terendam air Barang-barang di rumah mereka rusak Ya Terus Rumah mereka kotor Ya Jadi Nah ini Banjir yang terjadi Di suatu desa ini Sangat merugikan rakyat Dan mereka menderita Untuk itu Kita segera meringankan Beban penderitaan mereka Dengan Memberikan bantuannya Bantuannya boleh berupa materi Nah non materi juga bisa ya Iya Seperti non materi Misalkan apa Baju-baju Bekas Eh bukan baju-baju bekas Baju-baju yang kalian sumbangkan Terus Mainan Juga boleh untuk Anak-anak korban banjir Ya Buku-buku Tas Dan sebagainya Yang masih Bisa dipakai Dan dipakai Ya Ayo berkreasi Gambar raka dan lingkungan Yang terkena banjir Alat dan bahan Pensil Krayon Dan penghapus Nah kalian lihat nih Gambarnya ya Nah Lihat nih Contoh gambarnya Ini dari krayon ya Nah ini gambarnya Ini juga ada Tapi ini dari Pensil atau krayon ini Krayon juga Tapi krayonnya agak halus ya Iya Nah anak-anak bisa Menggambar Oh ini dari pensil Menggambarnya ya Seperti Contoh-contoh ini Nah kalian yang Kalian butuhkan Tadi Apa tadi Alat dan bahannya Krayon ya Nah gambarnya Seperti ini Tapi kalian mau warnainya Dengan krayon ya Kita akan membuat Mind mapping Dari pembelajaran Satu Yaitu Memahami isi tek Menemukan kosa kata Dan makna dari kosa kata Yang berkaitan dengan Kehidupan budaya Nah ini tadi ya Kita juga sudah Menemukan nilai Sekelompok pecahan uang Menukarkan Sekelompok pecahan uang Dengan yang setara Nah itu ya Tadi kita sudah Menarik garis juga ya Yang setara Dengan pecahan uang Yang Antara kiri dan kanan ya Kita juga sudah Memahami gambar Imajinasi Dan menggambar Gambar Imajinasi Inilah alat dan bahannya Pensil Krayon Dan penghapus Kerjasama dengan orang tua Dengan bantuan orang tua Siswa Dapat menukar Sekolompok pecahan uang Yang setara ya Nah ini tugas di rumah Pasangkanlah pecahan uang berikut Yang memiliki nilai sama Nah ini Tukaran yang setaran ya Nah ini kalian kerjakan Tulislah cerita pada kotak berikut Berdasarkan gambar tersebut Nah ini ada gambarnya Kalian tuliskan ya Menurut Bahasa dan kata-kata kalian sendiri Jangan lupa Penggunaan huruf kapital Dan Tanda baca Di nomor 2 Gambar Lingkungan yang terkena banjir Kalian bebas Menggambar apa Tetapi Lingkungan yang kalian gambar Adalah Kebanjiran Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Hanya di channel youtube Ratna Sariah Rahab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sejahtera